Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa Luhawi bisa nggak mungkin beratasi salah orang bepoy nggak mungkin kafar yukafir kufran pelajaran TK kafir dengan kufar nggak bisa bedain Ya Allah itu Ustaz bagaimana muridnya Ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja yang lain jangan Untung nggak di amini oleh Nabi coba di amini oleh Nabi nggak dapet orang bepoy Purnah ayat 156 surat al-a'raf yang berbunyi warahmati wasyakul asyai Saya baca sambil ngeden-ngeden jawabinnya kok membeli begitu Allah Kalau orang Aleppo itu nyebut nama Allah buantar kenceng Allah makanya sehat-sehat orang Aleppo kuat-kuat Orang Aleppo nyebut nama Allah saya bilang nantuk nantuk nantusan penyakitan semua Ayo tolong sebut nama Allah biar kenceng biar pada sehat semua hari Bisa berbunyi saya berbunyi sahabat lah Ikuti orang Aleppo semangatnya ya Jangan radikalnya jangan Semangatnya boleh orang Aleppo Aleppo itu sebutan orang Barat Orang Arak nyebut hal Madinatuhal Aleppo Ziti gitu Itu yang ada di Syria itu kota Lidah Barat menggapasih Jangan ada bahasa Arab bahasa Inggris saja kan tulisan bila dengan kelapa lah Theater dibaca teacher Gue pada sekolah semua ya Capital dibaca Capital Apalagi bahasa Arab gak bahasih mereka Halo jadi Aleppo Syam jadi Syria Qohiro Kairu Iskandaria Aleksandria Yusuf Yusuf David Ibrahim Ismail Imanullah 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 orang cerdas paham gak boleh minta gak boleh mengingatkan kebaikan boleh takut lupa capek banget pulang dari Kalimantan semata padang pulang sini langsung ngajar nahli rutin di nahut suban putranya malam berbuah acara rutin di rumah malam gemis pengen istirahat namanya ngelpon saya sebagai muridnya pada kemudian takat ngelpon capek yang penting pulang biar biar saya ada tahu sini ada bangga gak minta ngelitin ngelitin bangga cuma nyebut satu balik kelompongan walaupun capek tapi suara saya masih lumayan saya ini sedikit punya kelebihan apa itu kalau ke Mekah haji atau umroh pasti mendapat kesempatan jadi imam di masjid alhamdulillah ini bukan penceramah sembarang pokoknya kalau ke Mekah dapat kesempatan menjama ahme itu hanya rombongan saya hati-hati cerama dengan saya banyak rambu ini surat al-a'raf ayat 156 lengkapnya begini dari awal ayatnya ya Allah yang berkenaan dengan doa orang Arab berdua dengan nabi Muhammad yang lain dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu rahmat kasih sayangku meliputi segala sesuatu semua makhluk dapat jatah rahmat apalagi orang-orang yang beriman yang berkat ini lebih-lebih bagi orang yang bertakwa menunikkan zakat dan beriman dengan ayat-ayat Allah kita ini Alhamdulillah semua dapat rahmatku bukan orang Arab saja bukan orang Mesir bukan orang Mekah mendinah saja tapi termasuk orang Mekah dapat rahmat Allah bahkan alam semesta dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tentang masalah rezeki jangan pusing kan begitu salah satu bentuk rahmat Allah itu dibagi-bagainya rezeki kepada semua makhluk Allah berat untuk menciptakan makhluk dan Allah bertanggung jawab untuk memberikan rezeki kepada makhluk siapapun itu makhluknya tanpa terkecuali jangankan orang yang beriman orang yang tidak beriman dapat rezeki jangankan orang muslim orang muslim mendapatkan rezeki jangankan manusia hewan pun dapat tetap rezeki jangankan orang yang punya kerjaan yang nganggur dapat rezeki jangankan yang aman yang dapat musibah dapat rezeki saya perhatikan saya perhatikan Allah kasih rezeki kepada orang gila itu dengan berbagai macam cara salah satu ada pesantren khusus orang orang gila di demak namanya pesantren zaimluwara pimpinannya teman saya namanya G.H. Abdul Halif setiap malam Jumat operasi orang gila ke kota teman kalau ada orang gila ditangkap dimasukkan ke dalam pesantren jadi santri saking susahnya nanti santri wanas orang gila pun jadi pagi makan nanti terapi siap makan lagi dikasih makan Allah masih rezeki kepada orang gila itu tiga bulan rata-rata sembuh dan saya pernah dipanggil ceramah kesana menjelang rahmatullahi dua kali ceramah depan orang-orang gila malah ada satu orang gila menuju saya gila-gila mau saya marahin orang gila nggak dimarahin orang gila saya dikata gila dua kali, tiga kali mudah lagi itu tidak sambung kiai sendiri ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jangan dimerobohi kasih sayang kepada makhluknya ini luar biasa dan kita diwajibkan untuk menyebarkan kasih sayang itu orang-orang yang mempunyai jiwa kasih sayang itu akan disayangi oleh Allah yang maha pengasih maha penyayang maka saya ini orang-orang yang di bumi kalian pasti akan disayangi oleh Allah dan juga oleh malaikat yang ada di lalu di islami sebarang waslam dengan kasih sayang dakwah itu merangkul bukan mengukur mengajak bukan mengecek dengan ramah bukan dengan marah dengan argumen bukan dengan sentimen kan gitu ramah yang ngajak kan dakwah itu ngajak dengan baik ayo masuk silahkan dicoba minum airnya saya ngelukin saya minum ya minum dakwah nabi sohabat semuanya dengan cara merangkul bukan mengukur dengan mengukur nanti orang pada lari dengan cara yang baik itu pun kadang-kadang ditolak oleh masyarakat apalagi dengan cara marah-marah dengan cara mencaci memaki kita ikuti dakwah para ulama-ulama kita ahlus kunak wal jamaah terutama anak dia NU ini luar biasa penjaga agama, penjaga NKM saya katakan dimana-mana jika saya ingat kalau sudah ada NU di Indonesia bubar Indonesia ya betul cuma ada yang satu orang doang yang bilang Iraq hancur duluan kenapa? enggak ada tradis seperti NKM pesan dan pesan dan seperti pesan dan disini enggak ada Libya menyusul Mesir raca-raka sampai sekarang satu-satunya negara yang mau tersebenarnya adalah umat Islam yang masih kokoh masih utuh Indonesia kenapa? banyak pesan dan pesan tren dan pesan dan pesan itu adalah merupakan tempat-tempat pendidikan dan pengkandaran ahlus jinnah wal jamaah yang memang diusul oleh orang mas terbesar dunia yaitu nakdutul pulaman kalau saya ini nakdijin kultur kalau beliau kan struktur saya kultur bergabung struktur enggak ada kultur enggak repot kultur enggak ada struktur acar-acar kan nanti harus seiring seiraman betul enggak? ini kan tradisi itu kan merhabanan sholabatan ujian ya kan asrokolan hadrohan ketimbringan ini kan ahlus jinnah wal jamaah enkudu tapi diadopsi oleh bongkak yang lain juga ada pesan tren tapi enggak enkud yang teras nafsiran sesalah katanya kafir dengan kufar itu berlaku gampang itu kan kafir mufrod kufar camak kaksir itu kalau kafir itu yang melintang kalau kufar yang enggak enek dikatakan gendeng disebut ustaz dari ustaz masandu cuma begitu doang kan zaman ada muadakar salim muanah salim jamaah taksir belum lagi ada campur jambi kan gitu udah zaman dijamain lagi seperti akawil kan gitu akawil akawil itu campur jambi udah banyak dibanyakin lagi taksir yang berubah dari bentuk mufrod nya kafir bufar masjidun masjid baik itu buyur dan gitu ini kan dasar kira itu udah lulus semua yang begitu udah lulus udah rupa kalau dulu belum tahu sekarang rupa alhamdul makasih sekarang orang pada masjidun dulu dihujat saya tapi sekarang pada mampil saya oh ternyata KKNU itu doanya mustajak bangun doanya apa juga ya Allah satukan hati Pak Jokowi dengan Rafa bener kan baru ini namanya Rafa jadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia masjidun Alhamdul siapa yang ngakut Allah doain biar aman Indonesia amin dong biar aman Indonesia dia baru sehat 2024 sukses lagi nanti jadi presiden NO syukur syukur pencama syukur syukur yang sedang saya oh kalau saya jadi presiden kei Fahrodin Muradi menteri agar kei Abdul Mujib menteri pertama PCN Koba Sohat menteri dalam negeri Ustaz yang sepuh menteri pemuda dan orang kei Menteri urusan wanita saya saya jamin Indonesia dalam waktu seminggu yang saya pimpin bu bak jadi Ustaz alhamdulillah walaupun gak jelas Ustaz kan gak ada yang jelas gaji gak ada penjalan kehadapan berkah beda bagi negeri sakit diki check out agak serius check i rumah sakit gak bisa ditangani bercheck out dari dunia kalau Ustaz gak ada cekat cekat sehat juga rokok itu udah kayak apa tuh kereta itu ya baru buruk makanya rumah Ustaz banget pengapian terus untuk gak kebarang ke rumah gak pernah sakit Ustaz gak pernah ada penyakit para ciga iya gak jelas jelas tapi sehat terus otomatis ya Allah khusnul amin karena sebatan rahmat kasih sayang Allah ini untuk orang yang mengusuhi kita ayo kita ajak ini islam islam itu dakwahnya dengan cara yang baik jangankan yang teman yang musuh kita ajak mengalahkan musuh itu bukan cara melabat tapi merendupkan musuh dan melih teman itulah hakikat daripada kemenangan mudah-mudahan amin ya rohba sebarang luas dan rahmat seorang ayah yang menyayangi anak-anaknya itu karena ada rahmat Allah dalam dirinya seorang pemimpin yang menyayangi rakyat karena ada rahmat Allah pada dirinya seorang suami yang sayang kepada istrinya itu adalah rahmat Allah ada pada dirinya istri yang tahan kebenaran suami karena rahmat Allah baru masuk dalam pernikahan dan gini ini perlu kotima saya lihat saya lihat wajah-wajah yang alhamdulillah kelihatan orang itu perilakunya dan pikirannya kelihatan dari wajah ini ahli ibadah ini ustaz alhamdulillah ini pimpinan NU nanti naik ke atas tingkat provinsi ini wajah kelihatan yang depan ini ya ini wajah-wajah pimpinan kawin nikah itu kalau rahmat Allah dan keturunannya nanti juga itu mendapat keturunan yang dirahmati oleh Allah hendaknya orang suami dan istri itu mempunyai cita-cita punya keturunan yang soleh dan soleha suka nanti menyebarulaskan rahmat Allah lagi jangan tujuan nikah montar saya angin kalau nikah bukan itu keluar kalau nikah itu mau jangan kan orang hanya bisa gak usah pakai kursus gak usah pakai ilmu ya kalau manusia mau nikah harus ada ilmunya iya alhamdulillah itu kan bukan kekuatan fisik saja tapi kekuatan ilmu juga harus supaya apa punya anak yang soleh solihah itu anak ini kan amanah malam ini keimuradi syukurah nanti resepsi hari sabtu bukan sabtu malam jubat eh malam minggu bener sabtu malam minggu resepsinya dan doakan sukses syukurah punya anak namanya zidni awliya rahmat wah rahmat masyarakat suaminya muhammad coki gunta coki coki gunmar coki baru kali ini mantuk mantuk coki untung kebulun ada muhammad nya coba enggak kita enggak coki si tanggal dan buntara itu jodoh jodoh itu enggak bisa kita rekayasa yang kadang pacaran tujuh tahun putus yang enggak pacaran tau-tau nikah itu jodoh betul enggak enggak jodoh namanya juga kadang-kadang udah punya anak tujuh cerit iya kadang-kadang punya anak tiga istrinya mati suaminya meninggal kadang-kadang ada juga namanya juga hidup macem-macem jodoh mudah-mudahan ini siapa namanya coki dengan zikni panjang jodoh panjang umur berkah riski segera punya keturunan yang solegan-solehan enggak usah banyak keturunan cukup dua belas kalau anaknya cucunya kiai kan insyaallah barokas amin ya rabbal punya cita-cita kalau cukup dua ya kalau bener semua beres semua kalau enggak beres dua-duanya repot ya dua belas jadi semua biasanya kalau orang tuanya kiai anaknya juga insyaallah minimal guru ngaji minimal cukup-cukup jadi penceramah kondang yang cukup ilmu begitu jangan jadi ceramah enggak ada ilmu repot nanti ceramah kan gampang ilmu yang pentingnya ngaji masih ada penceramah dari itu gabungan habis dengan ayat enggak enggak boleh kalau ini farigotun ah ya bukan lede bukan namanya penting itu ilmu dasar itu warga baru koran habis jangan sampai salah supaya enggak salah harus tahu tentang ilmu alat pentingnya ngaji biar enggak salah baca enggak salah apa targetnya enggak salah nah gunya kalau supaya enggak salah ibadahnya ngaji fikir mumpung ada Abdul Mujib yang siap untuk mengajar kita semua ayo ngaji dan parokan kalau kita ingin punya keturunan yang rajin ngaji yang soleh soleh kita ngaji dulu dijamin insyaAllah kalau ngaji pinter pasti kalau enggak pinter nasik itu enggak ngaji enggak pinter nasik tapi kan sudah mengukulkan wajiban sudah sudah enggak pinter enggak ngaji dosa karena ada juga orang ngaji enggak pinter-pinter anak kiai kadang enggak ngaji tapi pinter kenapa doa orang tuanya kia itu kan kia itu kan kia itu kan buat malam muter tasbek bukan nyari lombang lombang FM iya ini kita yang bukan kia itu kadang gitu malam bukan ngaji bukan muter tasbek nyusu terima kasih Iya itu anak-anak ayamnya itu kenapa bisa hidup pada sekecil itu bocak ayamnya kecil tapi itu hidup semua kenapa dikramin ditragati puasa pengen punya masalah doa kepada Allah Amin bacain ya bacain untuk dia saya baca yasin ya Allah pahalian untuk anak saya itu bacalah kerja aku tujuh kali dihabis sholat untuk anak saya biarpada berkah biarpada sehat apalagi sekarang zaman musibah musibah apa ini virus korona lagi ada belum korona hai 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 jangan patut kenapa sama dia kita digembleng wadu-wadu-wadukan roti al-hadad roti al-attos belum lagi gizip-gizip apaan daru gizip outat gizip kofi gizip latif gizip ikhba gizip jailani gizip gizip nasar gizip bahar gizip ikhbal gizip lebih kaya gizip rizki banyak sekali gizip mendekanku Gopo bagi beberapa kali doa gizip banget di ponde di panggil sama kia ishah itu bah kia ishah wanna kenapa Setiap ada orang sakit saya bacain sholawat pipil pulut tujuh kali saya tiupin ke air minum, sembuh sampai di panggilan teman-teman, mucik mana sih? mucik dukun ini sudah rakyat diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya keturunan itu dihancurkan supaya banyak Nabi katakan dalam hadis yang baca saya baca dalam kotima tadi tasawwajul wadu tasawwajul walu ayo, laki-laki nikahin perempuan yang alwalut alwalut itu yang banyak anak orang bertahwiran, resel gampang bunting tuh di tiup bunting melempa koror bunting dilangkai bunting disenggol diki bunting kan kadang mohon maaf ada perempuan yang mudah di anwain aja dengan cara bagaimana enggak bunting-bunting itu namanya akhir akhir mandul ada juga dan itu bukan larangan tapi makro nikah dengan perempuan yang udah jelas mandulnya kalau belum jelas ya nanti terapi apa itu? doa yang banyak baca istighfar insyaallah istighfar itu luar biasa bukan hanya untuk orang yang berdosa saja untuk rezeki untuk kesehatan untuk harta untuk putra-putra untuk keturunan istighfar amin ya rohbar yang banyak anaknya kesehatan itu anak 17 biak 1 bayangin biak 51 eh anaknya 14 14 istrinya 1 tiap tahun beranak bayangin aja jangan dipikirin pusing bayangin aja begitu lahiran nifas 40 hari gitu nih jadi lagi padahal ya emang kiai kan hiburan apa sih? mau nonton bisku gak pantas mau jogging lari pagi apalagi coba main futsal ya namanya kiai kan gak pantas ya hiburannya gitu aja barokah yang banyak cinta yang punya rasa cemburu kepada suaminya yang sayang suaminya menservis suaminya takat kepada suaminya kan gitu almadut gitu jangan masukin orang kalau suaminya gak ada seperti orang jawa tengah selalu nyanyi malah suaminya gak ada malah masukin orang sepeda metu pinggir pecah metu tengah ayo berini mampir mumpungkang masra no omah ini istri sambal belebek perempuan yang soleh itu kan bagaimana sih? idhanator tak ilai ha sarotka kalau melihat istrimu yang soleh itu membahagiakan kamu senyum untuk suami apapun keadaannya senyum 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 jangan manyum kayak beli mau gak dapat kompen yang manyum senyum untuk suami keadaan bagaimanapun pakaian yang bagus untuk suami parfum yang mahal untuk suami kadang-kadang seada-adanya orang lain bisa dipamerin kondangan bedak 7 4 belah belah di tangan kiri tanya kemana pokok enggak coba kalau pakai gimas enggak enggak tidur sama suaminya kadang belum mandi si kilit kembelan juga kata pada gomber panduknya somplah kotak putus sabun penitik dirangkul sebuset ada bangsa mati ibu-ibu di Jakarta insya ibu-ibu sini lebar ibu-ibu istrinya itu juga berperintah apapun berintahnya asal tidak diperintah maksyat kepada Allah malam Jumat suruh masuk kamar buruk-buruk walaupun sedang berjaya sih yang mentang-mentang anaknya kiyai malam Jumat baca Yasin kemudian suaminya deh yang dari kamar dicuekin kakak boleh Bama nih Zidni lagi baca Yasin Yaaasin coki gondol alamnya tutup Yasinnya suratullahu alhamdulillah coki udah batuk deh yang berkali-kali enggak macem ngamak itu contoh Hai walaupun karena Allah di kota bin kata nabi walaupun maunya suami di atas gugung kendaraan untaran di baratan seperti yang dipakai kini orang wahabi apa-apa ada hadis nabi di atas gugung untar dong saudara yang suruh yang terakhir jika kamu pergi darinya entah itu ke pekerjaan atau kemana istrinya yang soleh itu menjagamu dalam hartamu menjagamu dalam biwinya harta hasil gugung ini tidak boleh tasarufkan kecuali dengan izin suami dan jangan memasukkan orang lain kecuali Hai tapi apa daripada apa namanya mahrumnya itu pun harus dengan si jenis suami ini adalah merupakan kewajiban istri hak suami sebaliknya Hai hak istri kewajiban suami nafkah jangan lupa nafkah antutai maha didata inta kalau kau makan istrimu juga harus makan kesukaan istri apa lagi pengatian baru makan yang enak-enak coki dengerin coki dengerin kebiasaan istrimu kesukannya apa ya ya coki makan sate kambing setengah mateng 20 tusuk campur madusi diri nyaman yang harganya harganya sekiru 4 juta Insya Allah bisa dua jam ceramah istrinya seluruh makan apel itu kan Iya kan sangkis itu kan apa namanya itu loh apel madu biar ya biar enak badannya itu ini pengantin baru sendiri kasih buat melon ya semangka upaya bagi bagi susah mimpainnya kalau perlu itu babar itu salah melindungi tiga kali nggak bisa masuk kalau perlu nah ini rahasia nih nih yang para pembibing umroh air samsap wuuh nggak ada duanya air tips yang dihampungi Hai klik lu tahu Erst Kalau ya ya aja naik pada harapan sayang timur Muki Jagad timur pada waktu Nyo brahat haji di sana ada satu jamaah hadur biar apa saya punya problem yang serius setiap hari saya dimarikin istri kenapa emang malu bagi semua bina udah terus terang saja ini tempat istri jahat ada solusinya nanti iya terus terang saja ini bagi saya dimarikin istri tiap hari itu karena saya tidak bisa tahiyah langsung nyambungan nih Bocah nggak tahu ini khusus bagi ini Oh baru oke ya sudah ambil 11 segera siap ya ambil 11 dibuat cembatihah coba dua mukjizat digabungin satu bukan dua mukjizat mukjizat fatihah mukjizat air sama-sama air sama-sama ini kan yang separuh sebelum tidur minum yang separuh lagi habis subuh untuk memandikan jenazah ini paham semuanya udah paham kan diperhatikan separuh diminum kayak Pak Ustaz tuh minum sebelum tidur-tidur gua yang separuh lagi habis subuh dimandikan jenazahku dua hari ngadu lagi ya gimana urusannya ini ceritanya ini hadis ada sebab berburutnya itu salman al-farisi pengen ketemu nabi tiga tidak bisa ketemu dan selama tiga bulan di masjidil haram nggak punya bukel apa-apa makan minumnya pakai air sama-sama ditanya oleh nabi jawabannya begitu selama ini tiga bulan kau di masjidil haram ini bagi yang enggak punya bukel bumpama enggak usah bayar katering kalau tak pernah bukel minum air sama-sama itu mengenyalin kok bener ya kira-kira kalau minum bangsa sekeligian gitu kan cukup itu sehari enggak enggak tiba-tiba bener silapkan ya tapi harus yakin kalau enggak yakin tepung bisa itu sehari kasih makan istrinya kasih pakaian istrinya perhatikan pakaiannya wantak suha ila tersaitan itu wala tukabit jangan menjelek-jelekkan istri disayanglah itu istri di timang-timang dipuja-puja timang yang manja karena perempuan itu adalah makhluk yang lebih mengedepankan perasaannya daripada pikirannya tercipta dari tulang rusuk benturnya bengkok paksa lempong pasti patah dipiarkan bengkok ambil kiamah itu perempuan maka jangan dipaksa tapi dinaseh hati istau subin misal ngorokan gitu lah panggil yang enak panggilnya Oh my dear Oh cintaku Oh sayangku itu ya Habibati dan semua mau memanggilnya Nabi kok panggil Aisyah umairah dipanggil yang Saudah Al-Ansuryah yang warna punya hitam Habibati enggak dipanggil yang hitam Hai hajar asmat itu kalau pengadilan baru enggak ada yang enak asli mau buang angin nanti pakai bomb sama suami bilang mau ke warung pengen bawang angin-angin di depan itu Hai balik awal orang enggak ngapain deh beli sabit-sabit alaman dibuang itu anginnya yes bunyi kentut pengaturan baru bahasa Inggris di belakang yes langsung masuk ke rumah lagi kau sebentar banyak ditutup warna masih kemarin kemarin udah empat depan suami kita lihat jalan pukul muka istri boleh pukul tempat yang itu yang tidak bikin matur dan enggak menyakitkan dia contohnya ulama mengatakan al-warok, warok itu pantat boleh itu kalau mukul itu pelan-pelan 10 kali pun jadi iya pelan-pelan jangan kayak mukul mati lah orang jangan marah kecuali dalam rumah kalau lagi ada masalah ya bisa rancang semalam bisa rumah ada masalah ya datangkan orang yang bijaksana dari keluarganya dan dari keluarga sononya besannya, sebanyak itu lagi jangan sampai terjadi hal yang tidak diiminkan dan begitu sunnah awliya sunnah ulama sunnah ambiyah itu nikah dan sepanjang saya tahu jarang ada nabi dan wali serta orang alim yang menceritakan istri nambah tapi bagi yang mampu kan gitu bagi yang mampu gak mampu, jangan berantakan nanti satu aja apalagi anak biay kalau biaynya boleh nambah anaknya jangan ditambah bukan curang bukan kayak habib itu kan begitu jadi menantu mau jadi merdua anak kita yang perempuan dinikah anak dia yang perempuan kita nikah gak boleh kenapa? dia nanti cucunya peset tadinya dia alatos setujunya albawa makanya gak boleh itu aja bukan masalah dosa enggak cuma etikanya aja keturuhnya hilang itu kan iya karena ada nasab dari laki-laki itu yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan hikmahnya semangat ngaji ya semangat ngaji apalagi Pak Hrutin Murong ngaji disini kitab diberima ada juga kasih hati pada guru guru kasih hati mulit dengan jarak dan itulah perilaku para wali-wali guru iya membosir para guru dikasih makan dikasih kitab apa ini apa lagi yang kita mau ada kiai yang berhati yang budak-budak panjang umur sehat badan makin berkah rizki cukup segala kebutuhannya amin al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya Sekian dan terima kasih Mohon maaf atas kekurangan Kesalahan kekhilafah Sampai ketemu kembali insya Allah Dengan Mujib Futuri S Siang malam Tunggu panggilan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh